Anda masih di redaksi pagi air pekan di Subang, Jawa Barat. Anda bisa merasakan sensasi arung jeram melintasi air belerang. Wah ini tidak jauh berbeda dan juga ini cukup seru juga. Ada pun di Lombok, pemirsa ini ada pesona pantai Senggigi yang tetap bisa mencuri perhatian wisatawan yang ingin menghabiskan waktu pada masa libur lebaran kali ini. Olahraga yang satu ini memang sudah dikenal oleh masyarakat. Namun, sungguhan yang sedikit berbeda bisa Anda rasakan saat berarung jeram di obyek wisata Ciatar, Subang, Jawa Barat. Di sini, sungai yang dilintasi mengandung air belerang yang bersumber dari gunung Tangkuban Perahu. Rek yang dilalui peserta arung jeram sekitar 1,2 km yang memakan waktu hingga 20 hingga 25 menit. Menurut pengelola wisata, yang digunakan sebagai lintasan merupakan sungai buatan yang tingkat keamanannya sudah disesuaikan sehingga wisatawan tak perlu khawatir. Jadi panjang trek di sini 1,2 km, kurang lebih memakan waktu 20 hingga 25 menit. Arus di sini, semua airnya ini adalah air panas. Lalu untuk arus, tidak usah khawatir karena di sini sistem buka tutup. Jadi arusnya bisa disetel. Kalau mau yang agak memacu adrenalin, agak digedein. Tapi kalau misalnya mau yang untuk keluarga, fun, itu yang bisa disetel juga tidak terlalu biasa saja. Salah seorang wisatawan asal Jakarta mengaku cukup tertantang oleh kegiatan arung jeram ini. Ya pengalamannya seru ya, menegangkan, hidup air banyak, tapi ya seru, anak-anak senang. Jadi ini pengalaman pertama buat anak-anak. Bedanya apa dengan yang lain ini apa sih? Kalau bedanya mungkin air ya, karena kan ini air belerang ya. Tapi seru juga sih. Kalau dibanding yang lain, ini sungainya sempit tapi arusnya lumayan. Untuk merasakan sensasi arung jeram di aliran sungai belerang tersebut, Anda perlu mengeluarkan biaya 95 ribu rupiah dengan syarat peserta berusia minimal 10 tahun. Sona pantai Senggigi yang berada dekat kota Mataram mencuri perhatian wisatawan. Bukan hanya keindahan pantainya, tetapi kuliner sate bulayak yang disajikan sayang untuk dilewatkan. Sate daging sapi, daging ayam, dan jeruan yang disuguhkan dalam potongan kecil ini dinikmati dengan bulayak atau sejenis lontong yang dibungkus daun serta disiram bumbu santan. Nah tempat ini memang menjadi salah satu pantai favorit di Lombok dan dulu sempat terkenal. Dan pantainya juga bersih, luas, ombaknya juga tidak terlalu besar, aman untuk anak-anak. Kalau kulinernya? Kuliner disini beragam. Ada sate bulayak, ada juga lontong sayur, kemudian ada macam-macam, ada telapam muda, dan sebagainya. Pada masa libur lebaran saat ini pihak Polairut Polda Nusa Tenggara Barat menambah personel untuk memastikan penghujung pantai tetap merasa aman dan nyaman saat berlibur.